Pedang bayangan panji jilid 10. Bab 10. Memberantas pengkhianat di panggung es bertarung. Terkejut mendengar ada pemerontak. A menolong ayah. Gefutian mengangguk setuju, Yeu Wen Hao merasa mendapat dukungan dari Gefutian, maka dia lebih berani untuk bertindak. Segera dia menghampiri Kian Ran. Pak Tua Ki, dendam di antara dua keluarga kita, bagaimana Kero menyelesaikannya tanya Yeu Wen Hao sambil membentak. Kian Ran sama sekali tidak melihat ke arahnya, seakan-akan Yeu Wen Hao tidak berada di sana. Dengan tertawa dingin Yeu Wen Hao berkata lagi, sampai sekarang kau masih berpura-pura, kau kira kau masih dilindungi oleh cucu muridmu itu. Kau seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam tempurungnya, aku beritahu hal ini kepadamu. Aku diperintahkan oleh ayahku untuk menangkapmu, kau ingin bersembunyi pun sudah tidak bisa. Metu Kian Ran membesar, seperti mengeluarkan arus listrik, Yeu Wen Hao terkejut tanpa sadar dia mundur hingga dua langkah, dalam hari dia berpikir, bila dia sudah pulih, dia tidak akan membiarkanku memarahinya, kelihatannya luka yang dideritanya lebih serius dari yang terlihat. Aku kira lebih baik sekarang kita selesaikan persoalan ini, aku tidak mau dikatakan telah menghina orang tua, hayo cepat berdiri, aku akan melancarkan tiga jurus serangan. Tapi Kian Ran tetap duduk bersila, dia masih memejamkan matanya. Yeu Wen Hao tertawa dengan sinis dan berkata, kalau kau memang tidak berani bertarung denganku? Tidak apa-apa, aku tahu. Usiamu sudah tua, menurut orang asal orang tua mau berlutut dengan kepala menyentuh tanah, aku akan mewakili ayahku memberi maaf kepadamu. Kian Ran seperti tidak mendengar perkataan Yeu Wen Hao, tapi meitian Yuan yang sedang bertarung dengan Wu Ying yang tidak tahan mendengar semua itu, dia berteriak, Kentut. Kentut. Kentut yang sangat bau, dan baunya menyebar hingga ke sini. Dua pesilat tangguh itu sedang bertarung sengit, tidak boleh sama sekali membagi perhatian, menggunakan kesempatan ini Wu Ying yang menyerang untuk memenangkan pertarungan. Wai Tian Yuan mundur beberapa langkah, hanya bisa menahan serangan Wu Ying yang, dengan tertawa dingin Wu Ying yang berkata, apakah kau masih berani mengatakan Kentut? Wai Tian Yuan marah dan berkata, kau yang Kentut. Orang-orang baik tuosan kerjanya hanya bisa Kentut. Dia ingin menyerang kembali, tapi selalu gagal, Yeu Wen Hao takut kehilangan kesempatan yang bagus, dia segera meninggalkan keributan dan membentak Kian Ran. Pak Tua Ki, kau dengar, aku akan mulai menghitung sampai tiga, bila kau tidak mau berlutut hingga kepalamu menyentuh tanah, aku akan membunuhmu. Satu, dua. Tiba-tiba ada seseorang yang membentak, Yeu Wen Hao, kau yang berlutut. Satu, dua, tiga. Belum terlihat siapa yang membentak, tapi suaranya sudah terdengar, suaranya datang dari tempat yang jauh, suara itu sudah bisa membuat gelendang telinga Yeu Wen Hao berdenging hingga sakit, dia terdiam sebentar untuk mendengarkan lagi, tapi orang itu sudah berada di depan matanya. Yeu Wen Hao seperti melihat dewa kematian, dia benar-benar sangat terkejut. Yang datang tak lain adalah Kile Ming. Di belakang Kile Ming masih ada seorang perempuan dan dia adalah Yei En Hu, Mu Wan Wan. Yeu Wen Hao sangat terkejut hingga gemetar, segera dia berlutut. Kile Ming membentak, bocah tengik, aku sudah hitung sampai. Tiga, kau harus berlutut untuk minta maaf kepada ayahku, tapi sekarang kau berlutut pun sudah terlambat. Yeu Wen Hao hanya bisa berteriak memohon, bibi, tolong aku. Dengan masa bodohmu Wan Wan berkata, bila kau tidak menghadapi kematian, kau tidak akan mengenal bibimu ini bukan? Yeu Wen Hao sangat takut, tiba-tiba dia teringat kepada sesuatu, ibu pernah mengatakan bahwa Kile Ming pernah meminum sugusan yang dibuat oleh ibu dan dalam jangka waktu satu tahun Kile Ming akan merasa lemas, kemudian bibi pernah menghancurkan tulang baunya walaupun sugusan sudah ditawarkan oleh obat penawar tapi bila tulang bahu hancur, itu akan susah diobati, tulang bahu yang hancur berarti orang itu sudah tidak memiliki tenaga, mengapa aku harus takut kepadanya? Terpikir hal ini Yeu Wen Hao mulai percaya diri tapi karena tadi mendengar suara Kile Ming yang seperti Auman Singa dia merasa ketakutan. Sekarang dia tidak takut lagi, dia mengira bahwa dirinya pintar, dan mulai menebak-nebak, tulang baunya sudah hancur, tenaga dalam bisa dilatih, tapi bila mengeluarkan serangan tanpa tenaga, walaupun sudah mengeluarkan tenaga sekuatnya, tetap tidak akan bisa keluar. Kile Ming hanya berteriak, tapi dia tidak bergerak, ini dikarenakan dia ingin mengagetkan aku dengan suara Auman Singanya hingga aku menyingkir dari sisi ayahnya. Dia masih mencoba-coba dalam keadaan kritis seperti itu, dia masih mengira ilmu silat Kile Ming sudah musnah. Aku minta ampun, dia berteriak, tapi begitu dia berlutut, dengan pedangnya dia menusuk ke perut Kile Ming. Terdengar teriakan yang memilukan, tangan Kile Ming tidak memegang pedang, tapi yang terkena tusukan adalah Yeu Wen Hao sendiri. Kile Ming hanya menggunakan jurus meminjam tenaga dan mengembalikan tenaga lawan kepada orang yang menyerang, Kile Ming membalikan ujung pedang, membiarkan pedang berbalik arah menusuk ke tulang bahu Yeu Wen Hao, sehingga ilmu silatnya langsung musnah. Aku hanya melakukan ini tidak membunuhmu karena aku masih memandang wajah bibimu, tapi bila kau ingin mengembalikan ilmu silatmu kau harus bisa menjadi orang dulu, bila kau sudah sadar akan kesalahanmu mulailah menjadi orang benar, mungkin 30 tahun kemudian aku akan mengajarkan kepadamu bagaimana mengembalikan ilmu silat walaupun tulang bahumu sudah hari Yeu Ur. Sambil berkata seperti itu Kile Ming sudah berjalan ke panggung es, di bawah panggung meitian Yuan masih bertarung dengan sengit. Nan Gong Xi dan Wu Ying Yang Yang melihat kedatangan Kile Ming, mereka tidak merasa takut, tapi saat dua orang pesilat sedang bertarung, bila kedua-duanya tidak berbarengan berhenti, siapa yang berhenti terlebih dahulu dia akan rugi, mereka juga percaya Kile Ming tidak akan membelah salah satu di antara mereka, kalau melakukan itu maka Kile Ming akan kehilangan mukanya. Kile Ming bukan membantu melainkan masuk ke dalam lingkaran pertarungan. Wu Ying Yang dan Wei Tian Yuan sedang beradu tenaga telapak tangan, untuk memisahkan mereka bukan hal yang mudah, tapi Kile Ming dengan tenang masuk ke dalam lingkaran pertarungan, masuk ke tengah mereka yang sedang beradu tenaga dalam, Kile Ming mencoba memisahkan mereka. Hanya terdengar suara telapak tangan Wei Tian Yuan dan Wu Ying Yang, keduanya mengenai tubuh Kile Ming, mereka berbarengan terpental hingga mundur sejauh 10 meter, Wei Tian Yuan bersandar ke tiang es, sedangkan Wu Ying Yang berputar-putar karena di belakangnya adalah tempat kosong, setelah berputar-putar dia baru bisa berdiri dengan tegak. Kile Ming kelihatannya baik-baik saja, dia berkata, aku tidak memihak kepada siapapun, aku sudah datang, hal yang menyangkut keluarga ku tidak perlu diurus oleh orang lain, tidak boleh ada yang bertarung. Memang Kile Ming tidak membela siapapun, dia hanya ingin mereka berdua memukul dengan kedua telapak tangan mereka ke tubuhnya. Dia mendekati Fei Feng dan Nan Gong Xi yang masih bertarung dengan sengit. Kile Ming mengerutkan dahi dan berkata, biar aku yang menentukan siapa yang menang atau kalah, tiba-tiba dia mengibaskan lengan bajunya, panguan bimilik Nan Gong Xi melayang ke atas, pedang Fei Feng tidak terlepas dari tangannya, tapi dia sempat mundur beberapa langkah. Kata Kile Ming, tenaga yang ku keluarkan sama besarnya, pedang nona Fei Feng tidak terlepas dari tangannya, tapi panguan bimilik Nan Gong Xi sudah melubangi lengan bajuku, menurutku tidak ada yang kalah dan menang, apakah kalian setuju dengan keputusanku? Ternyata Fei Feng lebih lincah, karena merasakan ada angin datang dia tidak keburu menyimpan pedangnya, terpaksa dia menyimpan pedangnya kebalik lengan bajunya, tubuhnya seperti ikan meluncur keluar, tapi Nan Gong Xi bisa merobek lengan baju Kile Ming, sebenarnya dalam hal tenaga dalam, Nan Gong Xi lebih tinggi. Kata Fei Feng, paman Ki, aku selalu kagum dengan ilmu pedangmu, kau sudah datang dan aku tidak perlu bertarung lagi. Nan Gong Xi tidak berbicara sepatah katapun. Kile Ming tertawa terbahak-bahak dan berkata, kalian harus menuruti apa yang ku katakan, karena aku pun ingin bertarung, bila kalian tidak berhenti aku tidak akan mempunyai lawan. Kemudian Kile Ming membentak, perselisihan antara keluarga. Ki dan Bai Tuosan, harus aku yang membereskannya dengan kalian, dua orang pejabat Bai Tuosan, sejak tadi kalian sudah bertarung, aku tidak akan mengambil keuntungan dari kalian, kalian berdua boleh bertarung melawanku seorang diri. Nan Gong Xi dan Wu Ying yang saling pandang, Pan Guan Bi yang terjatuh tidak berani diambil oleh Nan Gong Xi, mana berani dia melawan Kile Ming, apalagi Wu Ying yang terlihat seperti seekor ayam jantan yang kalah bertarung, kepalanya ditundukan. Dengan tertawa dingin Kile Ming berkata, kemana perginya kesombongan kalian? Tadi kalian masih begitu sombong mengajak ayahku bertarung, sekarang aku yang mewakili ayahku bertarung, mengapa kalian malah belum mengeluarkan serangan? Apakah kalian menganggap aku tidak pantas bertarung dengan kalian? Jawaban Nan Gong Xi, pendekar Ki, kami bukan lawanmu, bila kau marah kepada kami, silakan cincang saja kami. Perkataan mereka sepertinya sungguh-sungguh, mereka sudah melepaskan senjatanya tidak akan melawan, Mungkin dengan care ini Kile Ming tidak akan membunuh mereka, karena di dunia persilatan ada peraturan lisan yang berbunyi yaitu tidak boleh membunuh lawan yang tidak bersenjata. Kile Ming tetap tertawa dingin kemudian dia berkata lagi, kalian tidak berani bertarung denganku, tapi kalian berani menghina ayahku, siapa yang memberikan keberanian ini? Jawaban Nan Gong Xi, kami hanya diperintah oleh ketua bayi tuosan, kami tidak berani membantahnya. Kata Kile Ming, jadi kalian hanya diperintah, sekarang aku tidak akan banyak tanya, melihat kalian yang sungguh-sungguh meminta maaf, sebagai gantinya kalian putuskan tangan kalian, dan sisanya kalian jadikan sebagai alat makan. Yang dilatih oleh Wu Ying yang adalah ilmu cakarelang, bila tangannya dipotong sebelah sama dengan memusnahkan ilmu silatnya, karena itu dia menjadi ketakutan, segera dia berkata, aku tidak akan berbohong lagi, ide ini datang dari Ghefutian, dia mempunyai ide yang bagus, yaitu membuat ayahmu dan Sang Guan Yun Long bertarung, pada saat keduanya terluka parah atau kehabisan tenaga, maka dia akan membantu kami membunuh Sang Guan Yun Long dan ayahmu, dia mengatakan bahwa hal seperti ini yang disebut dengan saling membantu, satu kali kerja mendapatkan dua hasil, dia otak dari semua rencana ini. Wajah Ghefutian pucat pasti dah membentak, rencana ini disusun oleh ketua kalian sendiri, mengapa sekarang aku harus yang bertanggung jawab? Jawab Kian Ran, mereka berdua hanya mengikuti perintah mereka sudah mengaku, biarkan mereka pergi. Segera Kileming menanggapi, ya, kemudian dia membentak, apakah kalian sudah mendengar perkataan ayahku, keluar nan Gong Xi Daul Ying yang sangat gembira, mereka segera memapah Ye U Wen Hao dan pergi. Kileming membalikan badan melihat Ghefutian. Ghefutian sudah tidak bisa lari, dia berteriak, semua siap bertarung, kalian dengar. Cepat kita lawan mereka, tidak perlu mengikuti aturan dunia persilatan. Yang mengikuti dia naik ke Xing Su Hai ada sebelas ketua, kecuali Xi Ong Bao Xi dan Su Liang Ye yang sudah musnah ilmu silatnya, masih tersisa sembilan orang ketua perkumpulan, bila mereka bergabung dengan Ghefutian, dan Kian Ran ditambah dengan Wei Tian Yuan dan Fei Feng pun belum tentu bisa mengalahkan mereka, tapi baru saja melihat Kileming mereka sudah merasa takut, tidak ada yang mau menuruti perintah Ghefutian. Walaupun Ghefutian berteriak-teriak hingga tenggorokannya sobek, mereka tetap tidak mau menurutinya. Ghefutian berkata, kita sudah sepakat bila ada rejeki kita akan bagi rata, ada kesulitan kita memikulnya sama-sama, mengapa kalian jadi seperti ini? Jawab Fei Feng dengan dingin, ayahku menganggap kau adalah pembantu yang bisa dipercaya, kau dan ayah sudah menjadi saudara angkat, tapi kau malah ingin mengambil nyawanya, apakah kau tidak merasa malu? Kata Sang Guan Yun Long, jangan salahkan dia terus, aku pun bersalah. Tanya Fei Feng, kesalahan apa yang sudah ayah lakukan? Jawab Sang Guan Yun Long, pertama, aku mempunyai mata, tetapi tidak memiliki biji mata, tidak bisa melihat sifat orang dan percaya saja kepadanya, malah menjadikannya sebagai saudara angkatku, semua masalah aku percayakan kepadanya, ini adalah kesalahanku. Kedua, aku terlalu kejam dan tidak pengertian kepada orang-orang, memaksa mereka harus tunduk kepada Panji. Kesembilan ketua perkumpulan mendengar Sang Guan Yun Long menyalahkan dirinya, membuat mereka senang, ketua Hei Si San, yang pertama berlutut, kemudian dia berkata, aku sudah ditipu oleh mulut manis Gefutian, tapi jujur bicara, aku pun takut bila bertentangan dengan Bae Tuo San, aku pun ingin ketua mengubah kera-kera ketua memimpin, dan bukan menginginkan nyawa ketua, harap ketua bisa memberikan hukuman yang ringan. Ada yang mendahului, kedelapan orang ketua yang lainnya pun ikut berlutut, dan mengatakan bahwa mereka pun diancam oleh Gefutian dan diiming-imingi dengan keuntungan yang menggiurkan, mereka sama sekali tidak mengetahui rencana busuk Gefutian yaitu membunuh Sang Guan Yun Long. Gefutian tertawa dingin dan berkata, baiklah, kalian malah menimpakan semua kesalahan ini kepada aku, tapi kakak Sang Guan, aku memang berdosa tapi aku tidak ingin mati di tangan orang lain, dia tahu ingin membela diri dia sudah tidak bisa, sudah tidak bisa membawa-bawa aturan persilatan lagi. Jadi keputusannya berada di tangan Sang Guan Yun Long. Sang Guan Yun Long mengangguk dan berkata, benar, anak Feng coba bawa panji itu ke sini. Karena ada ki leming, Zei Feng tidak takut, panji itu diserahkan kepada ayahnya. Setelah menerima panji itu Sang Guan Yun Long berkata, walau bagaimanapun kau adalah saudara angkatku, membersihkan perkumpulan harus aku sendiri yang melakukannya, kau ke sini untuk merebut panji ini, kata-kataku tadi masih berlaku, bila kau bisa merebut panji ini, terserah kepadamu kau akan menjadikanku seperti apa. Zei Feng berteriak, ayah. Kata Sang Guan Yun Long lagi, panji, ini berada di tanganku, kau tetap berdiri di sana. Ki leming berjalan menghampiri Sang Guan Yun Long dan berkata, cuan Sang Guan, karena kebaikanmu aku bisa hidup kembali, aku belum sempat membalas budimu, hal sepele seperti ini biarkan aku yang memberuskannya. Dengan tegas Sang Guan Yun Long menjawab, membersihkan perkumpulanku bukan hal yang gampang. Ki leming tertawa dan berkata, hal besar atau hal kecil sama saja, aku hanya menggunakan kesempatan untuk membalas budi. Kata Sang Guan Yun Long, aku memberimu teori untuk berlatih ilmu silat, bukan ditukarkan untuk membantu putriku. Ini adalah bisnis yang adil, masing-masing tidak saling berhutang dan tidak perlu membalas budi. Sekarang semua tahu bahwa setelah ki leming cacat, dia masih bisa mengembalikan ilmu silatnya karena dia mendapat pelajaran ilmu yang diberikan oleh Sang Guan Yun Long, tapi ki leming membantu Sang Guan Yun Long dengan tujuan apa, tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya. Ki leming sudah berjalan ke arah panggung es kemudian. Berkata, apakah membersihkan perkumpulan harus kau sendiri yang bertarung? Sang Guan Yun Long menghela nafas dan menjawab, aku tidak bisa menerima murid, aku hanya mempunyai seorang putri, putriku tidak bisa mewakiliku. Tiba-tiba ki leming berkata, baiklah, terimalah aku menjadi murid terakhirmu. Sang Guan Yun Long terkejut kemudian berkata, mana bisa seperti itu. Ki leming tertawa dan berkata, apakah aku tidak pantas menjadi muridmu? Tapi apapun yang terjadi aku harus menjadi muridmu, setelah berkata seperti itu dia langsung berlutut. Segera Sang Guan Yun Long mengangkat kedua tangannya dan berkata, kau dan aku sama-sama satu generasi, ilmu silatmu berada di atasku, bila kau ingin mencari guru seharusnya kau lah yang menjadi guruku, dia pun ikut berlutut. Ki leming memegang tangannya, akhirnya mereka berdua sama-sama berlutut. Gefutian sudah mengetahui maksud dari ki leming yang ingin menjadi murid Sang Guan Yun Long, dia melihat bahwa Sang Guan Yun Long tidak mengabulkan keinginan ki leming, ganjalannya di hati mulai mengikis, dengan dingin dia berkata, apakah sandiwara kalian sudah selesai? Mereka memang seperti sedang bermain sandiwara, tapi Fei Feng yang berdiri di sisi ayahnya memperhatikan bahwa wajah ayahnya yang hitam dan gelap mulai menghilang, tiba-tiba dia menjadi orang lain tampak begitu bersemangat, sorot matanya bercampur antara rasa gembira dan terkejut, Fei Feng mengerti apa yang sudah terjadi, harinya pun menjadi tenang. Ki leming pura-pura tertawa kecut, lalu berkata, aku benar-benar ingin mencari seorang guru, tapi ada orang yang mengatakan bahwa aku sedang bersandiwara, baiklah karena aku ditolak, aku tidak pantas menjadi murid sangguan Yunlong, nasibku memang tidak baik. Kemudian dia turun dari panggung es itu, lalu dia berkata kepada Ghefutian, naiklah, turuti aturan dunia persilatan, bila tidak aku akan menjadi juri dan membuat perhitungan denganmu. Dalam dunia persilatan, bila bertarung harus ada juri, juri ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, karena masalah ini adalah masalah yang terjadi antara sangguan Yunlong dan Ghefutian, maka mereka tidak membutuhkan juri, Ki leming ingin menjadi juri ini adalah keinginannya sendiri. Ghefutian tidak berani menolak karena dia takut kepada Ki leming, dia merasa dia tidak dirugikan, sebaliknya dia merasa malah beruntung, dalam hati dia berpikir, Ki leming sebagai jurinya, bila aku bisa mengalahkan sangguan Yunlong, dia tetap harus menjalankan tugasnya sebagai juri, dia harus mengakui bahwa aku adalah orang yang akan menggantikan posisi sangguan Yunlong sebagai ketua, sejak dulu hingga sekarang tidak ada juri bertarung dengan orang yang dia nilai. Harapan Ghefutian adalah jangan sampai dia bertarung dengan keleming. Ghefutian bertanya, Chuan Ki, aturan apa yang harus aku taati? Jawab keleming, pertarungan ini tidak sama dengan pertarungan biasa, permintaan apapun dari dia harus kau turuti. Ucap Ghefutian, ya, dalam hati dia berpikir, dia sudah menentukan syaratnya, bila aku bisa merebut panji itu tidak ada syarat lain lagi, semua orang di sini sudah mendengarnya dengan jelas, Kheleming tidak akan berani berbuat macam-macam. Kata Kheleming, baiklah, kau diperintahkan untuk merebut panji itu, cepat naik, apakah harus dia yang turun dari panggung untuk meladenimu? Ghefutian baru mengerti bahwa dia diperintahkan naik ke atas. Panggung oleh Kheleming agar dia bertarung dengan sangguan Yunlong. Walaupun ilmu meringankan tubuh Ghefutian tidak terlalu tinggi, tapi bila untuk bertarung dia masih bisa meladeni sangguan Yunlong, segera dia naik ke atas panggung, dalam hati dia berpikir, sangguan Yunlong tidak berani turun dari panggung es, karena ilmu silatnya belum pulih, di tempat datar dia pikir dia bisa menang. Walaupun bertarung di panggung es, tidak ada keuntungan bagi Ghefutian, tapi dia malah merasa sangat yakin dia bisa memenangkan pertarungan ini. Kata Kheleming, dia ingin kau merebut panji yang berada di tangannya, setelah berhasil merebut panji itu, kau baru boleh turun, bila di tengah pertarungan kau ingin melarikan diri, aku akan memotong kakimu. Dalam bertarung ada dua macam kera, pertama, asal bertarung, bila kalah baru boleh berhenti, yang kedua adalah, pertarungan akan berhenti bila salah satu ada yang mati, Kheleming memaksanya bertarung hingga mati. Ghefutian merasa yakin dia bisa memenangkan pertarungan ini. Dia berpura-pura tertawa kecut dan berkata, bila bukan kau yang mati maka aku yang akan mati, bukankah ini terlalu? B bertarung di panggung es. Dengan dingin sangguan Yunlong berkata, apa yang kau maksud terlalu, terlalu? Aku mati dan kau tetap hidup, bukankah itu kemauanmu? Ghefutian berteriak, kakak, sangguan Yunlong membentak, siapa kakakmu? Jangan berpura-pura lagi, keluarkanlah seranganmu. Ghefutian berpura-pura menghela nafas dan berkata, aku tidak menyangka akan terjadi hal seperti ini, tapi bagaimanapun kita adalah saudara angkat, kakak, mengapa kau tidak mau mengakui bahwa aku masih hadihikmu? Jawab sangguan Yunlong, aku mengenalmu, tapi pedangku tidak mengenalmu, jangan macam-macam, keluarkan seranganmu. Sebenarnya di tangan sangguan Yunlong tidak ada pedang, yang ada hanya batang es yang dijadikan sebagai pedang. Ghefutian melihat batangan es itu, dia merasa lebih yakin lagi bahwa dia bisa menang, tapi dia masih bersikap pura-pura dan seperti yang terpaksa harus melakukannya, kemudian dia berkata, baiklah, bila kau tidak mau memaafkan adikmu ini, aku menunggumu memberi hukuman, silakan kakak keluarkan serangan. Dengan dingin sangguan Yunlong berkata, kau tidak pantas menyuruhku berdiri untuk bertarung, kalau kau memang bisa membunuhku, silakan bunuh saja, bila aku bisa mati di tanganmu, mati pun aku tidak akan merasa menyesal. Semua ini di luar dugaan Ghefutian, dia tahu bahwa sangguan Yunlong terluka, berdiri pun belum tentu dia bisa memenangkan pertarungan dengan Ghefutian, apalagi dia harus menerima serangan. Apakah ada yang harus ditunggu lagi Ghefutian merasa sedikit curiga? Kileming membentak, apakah kau lupa dengan aturan yang sudah kusebutkan tadi? Apa yang diminta oleh Tuan sangguan harus kau lakukan? Kata sangguan Yunlong, cepat, jangan paksa aku untuk berdiri, bila kau menang aku rela memberikan panji ini kepadamu. Ghefutian tampak berpikir, dengan care seperti itu bertarung, tidak ada rugi untuknya, mengapa aku harus takut segera dia tertawa dingin dan berkata, kakak, apakah kau sedang menguji? Adikmu, dengan terpaksa aku menerima seranganmu. Golok yang dia gunakan adalah golok yang sangat tebal, sepertinya golok itu bisa membelah gunung, golok yang berat harus menggunakan tenaga yang besar, begitu golok diayunkan terdengar suara yang memekakkan telinga seperti guntur. Sangguan Yunlong yang sedang duduk di atas panggung, dengan ringan dia mengeluarkan pedang esnya, dia menolol dua kali, entah mengapa golok Ghefutian tidak bisa maju, malah balik kembali lagi. Terdengar suara yang besar, batu besar yang berada di depan sudah hancur lebur, dan menimbulkan percikan api. Ternyata jurus Sangguan Yunlong sangat cepat dan tepat, bisa menahan serangan golok Ghefutian, bila tadi dia tidak cepat menarik kembali golok dan meloncat ke belakang, tangannya akan tertusuk oleh pedang Sangguan Yunlong, walaupun tenaga Sangguan Yunlong tersisa 30%, tapi bila dia berhasil menusukan pedangnya esnya, maka tangan Ghefutian pun akan terputus. Karena Ghefutian terlalu cepat menarik goloknya, dia hampir melukai dirinya sendiri, untung saja ada dinding es yang menghalangi. Wei Tianyuan bertepuk tangan sambil memuji, serangan yang bagus, benar-benar bagus, Wei Feng, mengapa kau tidak mendukung ayahmu? Dengan cermat Wei Feng mengamati jurus-jurus ayahnya, kemudian dia berkata, pedang adalah pedang bayangan, tapi pedang itu bukan pedang sebenarnya, entah kapan aku baru bisa setinggi ayah. Panggung es tidak seperti permukaan tanah biasa, bila Sangguan Yunlong duduk di atas tanah biasa, Ghefutian bisa saja kalah, dia masih ada tempat untuk menghindar, tapi di atas panggung es tidak ada tempat untuk menghindar, dengan care apapun Ghefutian mencoba mengelak, Sangguan Yunlong tetap bisa menjangkaunya, ditambah lagi panggung es itu sangat licin. Bila tidak hati-hati akan terjatuh, Ghefutian merasa hal ini lebih sulit dari yang dia perkirakan semula. Dia sudah rugi satu kali, karena itu dia tidak berani menyerang dalam jarak dekat, tapi goloknya yang tebal bisa dia ayunkan dengan kencang, dalam hati dia berpikir, bila pedang esnya mengenai goloku, pedang itu akan patah, dan ilmu pedang bayangan tidak akan bisa dikeluarkan lagi. Sepertinya Sangguan Yunlong bisa membaca pikirannya tubuh Sangguan Yunlong dicondongkan ke depan, tangannya dijulurkan, pedang es diayunkannya, menembus ayunan lingkaran goloknya. Dalam hati Ghefutian sangat marah, kau benar-benar sudah menghinaku, segera dia membalikan goloknya, kali ini goloknya mengenai pedang es Sangguan Yunlong, anehnya pedang es itu tidak patah, sebaliknya Ghefutian dalam sekejap sempat merasakan hawa dingin berasal dari telapak tangannya, karena dingin dia gemetaran, dengan cepat pedang es sudah mengarah ke perutnya, Ghefutian sangat kaget, dengan cepat dia berguling untuk menghindar, dia hampir jatuh dari panggung es sewaktu dia berguling-guling, dia melihat Kileming sedang memegang rat pedangnya, berjaga-jaga, segera Ghefutian menancapkan goloknya ke tanah, agar keseimbangan badannya bisa kembali, kemudian dia memanjat ke panggung lagi, sudah beberapa kali dia mengalami bahaya, walaupun dia berada di panggung es yang dingin, tapi tampak dia bersimbah keringat, ternyata pedang es Sangguan Yunlong pun menjadi pendek beberapa sentimeter, dan terlihat ada tetesan air yang mengalir dari pedang itu, walaupun Sangguan Yunlong bisa menggunakan pedang es sebagai pengganti pedang bayangannya, tetapi begitu beradu dengan golok Ghefutian, es yang tadinya keras tetap ada yang mencair, Ghefutian melihat tenaga dalamnya berkurang, dan pedang es milik Sangguan Yunlong menjadi pendek beberapa sentimeter, dengan begitu Ghefutian bisa berdiri tepat di ujung pedang yang tidak terjangkau oleh Sangguan Yunlong, dia sudah mempunyai ide untuk menghabiskan tenaga Sangguan Yunlong, dia hanya memainkan golok, tapi tidak menyerang, kadang-kadang golok dan pedang es beradu, setiap kali beradu, Ghefutian merasakan dingin sampai ke tulang sum-sum, GB382A, Goloknya pun seperti menjadi es, kadang-kadang karena dinginnya membuat dia hampir tidak bisa memegangnya dengan kuat, rasa dingin yang berasal dari panggung es juga merambat, dari kakinya naik ke bagian atas tubuhnya, karena itu dia merasa seperti masuk ke dalam lubang es dia terus gemetaran, tapi tenaga dalam Sangguan Yunlong terlatih di atas panggung es, walaupun tenaganya tinggal 30%, dia tetap bisa bertahan, dia masih bisa menyalurkan hawa yang dingin melalui pedang es dengan cara menggesekan pedangnya ke golok lawan, semakin bertarung Ghefutian semakin merasa tangannya kaku, dia hanya melihat pedang es yang berada di hadapannya selalu berpindah-pindah, dia ingin menghindar tetapi terlambat, dengan suara gemetar dia berteriak, kakak, aku bersalah, kau, kau. Begitu membuka mulut, angin dingin ikut masuk ke dalam mulut, lidah pun juga terasa membeku. Pedang es Sangguan Yunlong sudah menotok urat nadi di tangannya. Golok yang berat itu segera terlepas, dan tubuhnya terguling ke bawah. Kata Sangguan Yunlong sambil berdiri, dia sudah tahu bila dia bersalah, pendekar Ki, biarkan dia pergi. Kata Fee Feng, ayah, dia sudah menghinatimu, kau masih mau memaafkan dia? Kata Sangguan Yunlong, sekarang dia memang sudah menghianatiku, tapi sewaktu kami berjanji untuk menjadi saudara angkat, dia benar-benar menganggapku sebagai kakaknya. Kata Ki Le Ming, Chuan Sangguan, sayang kau melepaskan dia, dia sudah masuk ke jalan sesat. Ternyata sisa tenaga Ghefutian sudah tidak bisa membuatnya bertahan terhadap rasa dingin, apalagi sewaktu dia terguling dari panggung es, benar-benar membuatnya terkejut, tidak mungkin menggunakan tenaga yang tersisa untuk bertahan terhadap rasa dingin, dia bisa mati karena kedinginan. Sembilan ketua perkumpulan yang masih tersisa merasa terkejut, mereka segera berlutut meminta agar Sangguan Yunlong menghukum mereka dengan hukuman yang ringan. Sangguan Yunlong menghela nafas dan berkata, pedang bayangan sudah musnah, mulai sekarang wujud asli dari pedang bayangan sudah tidak ada lagi, pedang bayangan hanya bisa tersimpan di dalam hati, kalian tidak perlu tunduk lagi kepada panji sakti pedang bayangan, aku pun tidak akan memaksa kalian lagi, kalian berdirilah. Kesembilan ketua perkumpulan secara berbarengan berkata, terima kasih, ketua. Pedang bayangan sudah tidak ada, tapi tetap tersimpan di dalam hati kami, kami tetap akan tunduk kepada panji seperti dulu. Kata Sangguan Yunlong, kalian bisa menyimpan pedang bayangan di dalam hati kalian untuk membantu mengawasi diri sendiri, kurasa itu lebih baik, sekarang kalian pergilah. Dia membubarkan kesembilan ketua perkumpulan, tapi dia tidak bisa turun dari panggung es itu. Kianran tidak dapat berdiri, dia berkata, adik Sangguan, aku sudah bersalah kepadamu, maafkan aku, suaranya sudah tidak bertenaga. Jawab Sangguan Yunlong, tidak perlu meminta maaf, tapi suaranya lebih sulit didengar dari suara Kianran. Kileming merasa terkejut, dalam hati dia berpikir, mereka berdua terluka parah, ayah sudah tua, keadaannya lebih mengkhawatirkan, tapi Sangguan Yunlong yang masih berada di atas panggung es, dia tidak bisa turun, aku harus memapahnya turun. Baru saja dia berjalan ke arah panggung es, tiba-tiba Sangguan Yunlong sudah membuat bulatan bola es dan dengan jarinya ada menyentil bola es tersebut. Ilmu yang dia pakai adalah ilmu menyentil jari sakti. Bola es itu jatuh di depan Kileming, kau dan aku sudah mengadakan perdagangan yang ujur, kau tidak berhutang budi kepadaku, aku pun tidak berhutang budi kepadamu, begitu bola. Disentil dengan dingin Sangguan Yunlong berkata seperti itu. Kileming menerima bola es itu dan menaruhnya di sisi ayahnya. Begitu Sangguan Yunlong menyentil bola es itu, dia menggunakan kekuatan terakhirnya, sekarang tubuhnya limbung seperti cahaya lilin yang tertiup angin, dia tampak oleng, ternyata dia cepat melakukan jurus itu dengan cepat pula tenaganya menghilang, sekarang dia sudah tidak dapat bertahan lagi, untungnya tadi Kileming masih sempat berjabatan tangan dengannya, membantunya mentransfer tenaga dalam ketubuhnya, bila tidak mungkin saat ini dia sudah terluka. Wei Tianyuan dan Sangguan Fei Feng segera memapah Sangguan Yunlong, dia menyandar kepada putrinya dan mendorong tangan Wei Tianyuan, kemudian dia membentak, Jangan ke sini. Fei Feng berteriak, Ayah. Kata Sangguan Yunlong, bila kau ingin terus bersama dengan bocah ini, kau juga pergi. Kianran berteriak, Yunlong, kau boleh memarahiku, tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Tianyuan, dia ingin berdiri, tapi tenaganya belum pulih, terpaksa dia duduk kembali. Sangguan Yunlong terdiam, apakah karena dia marah atau tidak mempunyai kekuatan untuk bicara. Wei Tianyuan merasa malu, Fei Feng memberi isyarat kepadanya, setelah ayahnya reda dengan kemarahannya baru pembicaraan ini dilanjutkan, dengan terpaksa Wei Tianyuan kembali ke tempat Kianran, sekarang Kileming sedang menolong ayahnya. Kileming memegang tangan ayahnya, dia merasakan tangan ayahnya dingin seperti es, walaupun lukanya tidak lebih berat dari Sangguan Yunlong, tapi karena ayahnya sudah ada umur dan tenaganya sudah terkuras, ayahnya lebih tidak tahan terhadap udara yang begitu dingin, Kileming memeriksa denyut nadi ayahnya, dia merasa terkejut. Bola es yang disentil oleh Sangguan Yunlong sekarang mulai mencair di tangan Kileming, ternyata di dalam bola itu terdapat sebuti robot, ekspresi Kileming yang tadinya terkejut berubah menjadi gembira, sekarang Kileming baru memahami apa arti dari kata perdagangan yang jujur. Kata Kianran, sepertinya aku sudah tidak dapat bertahan lagi, yang belum bisa mencapai keinginannya adalah Tianyuan. Tanda petik. Angin dingin berhembus, membuat penglihatan Kianran menjadi kabur, kata-katanya hanya bisa terdengar setengahnya. Tapi dia hanya pingsan beberapa saat. Di dalam ketidaksadarannya dia seperti menelan sesuatu. Segera dia merasa tubuhnya menjadi hangat dan dia pun segera sadar. Begitu sadar wangi obat masih terasa di mulutnya. Kianran mengerutkan dahi dan berkata, seumur hidup aku belum pernah menerima kebaikan hati orang lain. Kau menerima obat pemberian orang lain tanpa persetujuanku. Kileming berkata, Ayah, obat ini bukan aku yang memintanya. Kata Kianran, ini adalah obat keluarga Sangguan, yaitu Yanghiwan, jika bukan memintanya, apakah kau memang mempunyai obat ini? Jawab Kileming, obat ini kutukar dengan dia. Kianran baru ingat dan dia berkata, Benar, tadi Sangguan Yunlong mengatakan bahwa dia dan kau sudah berdagangan jujur, apa maksudnya? Jawab Kileming, sebenarnya bisnis ini adalah kerjasama antara Muwonwon dengan dia, tapi Muwonwon dan aku sudah menjadi. Tanda petik. Kata Kianran, mengenai kau dan Muwonwon nanti kita bicarakan, sekarang aku hanya ingin tahu persoalan yang sebenarnya, dia sudah tahu bahwa putranya ingin mengatakan. Apa? Kianran tidak ingin langsung mengakui Muwonwon sebagai menantunya. Kata Kileming, Sangguan Yunlong berjanji akan membantu memulihkan ilmu silatku, Wanwon sudah membantu putri Sangguan Yunlong membereskan satu persoalan. Tanya Kianran, Muwonwon membantu Feifeng melakukan apa, sampai-sampai dia mau menukarnya dengan membantu memulihkan ilmu silatmu. Kata Kileming, Wanwan, coba kau ceritakan kepada ayah, kata Muwonwon, aku tidak berani mengatakan bahwa aku yang berjasa. Wei Tianyuan berkata, Bibi, jika kau tidak mau menceritakannya, aku yang akan bercerita. Kakek, perdagangan ini semua dilakukan Bibi demi aku. Ketua Hwasan Pai dibunuh, Paman Guru dan aku dicurigai sebagai pembunuhnya. Nona Sangguan demi membantu aku membersihkan nama baikku, dia meminta bantuan kepada Bibi seperguruan. Tanya Kianran, mengapa harus dia yang membantumu jawab Wei Tianyuan, pembunuhnya adalah orang Bai Tuo. San, orang ini bersembunyi di Hwasan Pai berpura-pura menjadi orang idiot dan berganti nama. Akhirnya dia berhasil menjadi pembantu Biksu Tianyuan. Bersama-sama dengan pengkhianat Hwasan Pai, mereka bekerjasama membunuh ketua Hwasan Pai. Kakek, Bibi seperguruan dan istri ketua Bai Tuo San adalah saudara kembar. Demi aku, Bibi memakai obat racun, yang kakaknya pun tidak bisa menawarkan racun tersebut. Bibi meracuni keponakannya, yaitu Ye U Wen Hao untuk ditukar dengan surat rahasia yang ditulis oleh pengkhianat kepada ketua Bau Tuo San. Kata Ki Le Ming, Ayah, demi aku, dia bermusuhan dengan kakaknya. Apakah ayah tidak bisa memaafkan dia? Kian Ran terus memandangi Ye I En Hu, tiba-tiba dia berkata, Benar, itu bukan kau. Aku sudah salah paham kepadamu. Mu Won Won merasa aneh dan berkata, Ketua, aku tahu aku tidak pantas menjadi menantu keluarga Ki. Tanda petik. Ki Yan Ran memotong kata-katanya dan berkata, Aku tidak mau tahu kau pemah melakukan perbuatan apa pada masa lalumu, karena dirimu dua orang yang aku cintai sudah kau bantu. Apakah aku masih bisa menolakmu menjadi menantu keluarga Ki? Katamu Wan Wan, tetua terlalu memuji. Aku dan Ki Le Ming adalah suami istri, pasangan suami istri. Bila ada rejeki atau bencana harus menanggungnya bersama-sama, apalagi karena aku ilmu silatnya menjadi musnah. Yang membantu Tian Yuan adalah Nona Fei Feng. Sekarang Fei Feng sedang memapah ayahnya turun dari panggungnya. Sebegitu Sang Guan Yun Long mulai mengatur nefas, dia sudah bisa berjalan. Kata Ki Yan Ran, Tian Yuan, coba kau ke sana mewakiliku meminta maaf. Sang Guan Yun Long membentak, Wai Tian Yuan, pergilah. Mulai hari ini kau tidak boleh mencari putriku lagi. Fei Feng berteriak, Ayah, dia tidak bersalah kepadamu. Kata Sang Guan Yun Long, kau adalah putriku, kau harus dengar kata-kataku. Apakah kau sudah lupa dengan kata-kataku tadi? Mulai hari ini kau tidak boleh bertemu dengan dia lagi. Kata Ki Yan Ran, mengapa kau menjadi seperti ini? Mereka saling mencintai, biarkan. Tanda petik. Sang Guan Yun Long tertawa dingin dan berkata, kalian ayah dan anak adalah tamuku tapi aku tidak bisa melayani cucu muridmu. Orang lain akan mengatakan bahwa dengan segala care aku ingin menikahkan putriku dengannya. Fei Feng mendengar kata-kata ayahnya terpaksa dia menemani ayahnya turun gunung. Ki Yan Ran menarik nafas dan berkata, aku salah bicara, tapi, aku tidak menyangka Sang Guan Yun Long akan begitu keras hatinya. Kata Mu Wan Wan, ayah, tenanglah, aku lihat dia sedang marah. Menurutku, dia sebenarnya ingin putrinya menikah dengan Wei Tian Yu Wan. Beberapa hari lagi jika dia sudah tidak marah, aku mempunyai care untuk membereskannya. Ki Yan Ran sudah memejamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Disebabkan usianya yang sudah tua dan tenaga yang terkuras, walaupun sudah meminum obat yang hiwan untuk menahan rasa dingin, tapi semangatnya tetap belum pulih kembali. Ki Le Ming menggendong ayahnya turun gunung. Mu Wan Wan dan Wei Tian Yu Wan mengikuti dari belakang. Kata Mu Wan Wan, Tian Yu Wan, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau sangat menyukai Nona Sang Guan? Jangan malu-malu, jawablah dengan jujur. Wei Tian Yu Wan tidak menjawab tapi dia mengangguk. Kata Mu Wan Wan, apapun yang sudah dia lakukan, kau akan tetap mencintainya? Hati Wei Tian Yu Wan tergerak dan dia berpikir, dulu Fei Feng juga bertanya seperti itu, apakah dia pernah secara sembunyi-sembunyi melakukan kesalahan? Mu Wan Wan seperti tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Wei Tian Yu Wan. Dia berkata, kau jangan asal menebak, aku hanya berkati kalau-kalau dia sudah berbuat salah kepadamu, jadi kau bisa bagaimana terhadapnya? Jawab Wei Tian Yu Wan, dia sudah dua kali menolongku, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, aku tidak boleh menyalahkan dia begitu saja. Kata Mu Wan Wan, kalau begitu aku akan merasa tenang. Wei Tian Yu Wan merasa aneh, dia berkata, apa sebabnya bibi mengkhawatirkan dia? Kata Mu Wan Wan, tidak ada alasan khusus hanya saja kami mempunyai sifat yang sama tapi aku berharap nasib dia tidak sepertiku. Sekarang aku adalah bibi seperguruanmu, buruanmu tentu kau juga tahu demi menjadi menantu keluarga ki aku sudah berusaha mati-matian. Wei Tian Yu Wan mengerti apa yang dimaksud dengan bibinya. Dia pemah dimarahi dengan julukan siluman raseh. Seifeng pun dimarahi sebagai siluman tapi mereka tidak memasukkan semua ini di hati. Mu Wan Wan dijuluki sebagai siluman raseh karena dia pernah berbuat jahat, Seifeng dijuluki siluman disebabkan musuh ayahnya menghina dia. Kata Wei Tian Yu Wan, ilmu silaku hanya separuh dari paman tapi ada satu hal yang aku bisa bersaing dengannya. Tanya Mu Wan Wan, apakah itu? Jawab Wei Tian Yu Wan, kesulitan apapun yang dia hadapi, dia tidak pemah meninggalkanmu, aku pun akan melakukan hal yang sama terhadap Feifeng. Tawa Mu Wan Wan seperti bunga yang mekar. Dia berkata, kau sangat memuji, tapi aku tidak berharap kalian akan menemui banyak kesulitan. Tapi dalam hati dia berpikir, kau tidak tahu bahwa pamanmu juga pemah akan meninggalkanku. Aku berharap kau merindukan Jiang Sui Jun jangan seperti pamanmu yang rindu kepada mantan istrinya. Hal mengenai Jiang Sui Jun untuk sementara jangan beritahukan dulu kepadanya. Ternyata Feifeng pemah berpesan kepada Yayin Hu jika waktunya tepat dia akan memberitahu kepada Wei Tian Yuan mengenai kematian Sui Jun yang sebenarnya. Tadi dia hampir saja mengatakannya. Tanya Wei Tian Yuan, Bibi, kau sedang memikirkan apa? Aku sudah merasa tenang, kau juga harus tenang, aku harus tenang karena apa? Kera berpikir nona Feifeng bisa ku baca, yang penting adalah dirimu, bila kau benar-benar senang kepada dia, kau boleh merasa tenang. Dia tidak akan meninggalkanmu. Tapi bagaimana dengan ayahnya? Bila kalian saling mencintai, ayahnya sebenarnya juga bukan ingin memisahkan kalian. Entah kapan dia baru tidak marah, itu harus kau melihatnya sendiri, aku harus bagaimana lagi? Melakukan suatu hal yang dia butuhkan dan harus orang lain yang melakukannya. Aku sudah mengerti, yang dia paling butuhkan sekarang adalah bantuan dari orang lain untuk melawan ketua baik tuosan. Kata Mu Wan Wan, benar, sekarang dia sedang terluka. Jika ingin pulih kembali seperti dulu, banyak waktu yang diperlukan untuk memulihkan lukanya, waktu yang dibutuhkan adalah sebulan-dua bulan. Dia tidak bisa dibantu oleh kami. Kalau kami membantunya pun harus secara sembunyi-sembunyi, karena itu kau saja yang pergi, itu paling cocok tapi kami pun tidak bisa hanya duduk dan berjaga. Kata We Itian Yuan, Maksudmu aku bisa membasmi ketua baik tuosan? Benar, apakah kau berani pergi ke sana? Mengapa tidak? Ketua baik tuosan yang telah membunuh ayah Jiang Ksue Jun. Ksue Jun sudah meninggal dan aku pernah bersumpah akan membantunya membalas dendam, hanya saja waktunya belum tepat dan aku sudah menahannya sampai sekarang. Sebenarnya aku ingin bergabung dengan keluarga sang. Guan untuk balas dendam tapi sekarang. Kata Mu Wan Wan, sekarang mungkin Nona Sang Guan belum bisa bergabung tapi ini adalah kesempatan yang baik karena ketua baik tuosan menyuruh putranya dan dua anak buahnya pergi ke Kunlunsan. Dia mengira dia sudah didukung oleh Gephutian, maka rencana ini pasti berhasil. Kau boleh pergi menyusul sebelum mereka tiba di baik tuosan. Aku tidak takut bertarung dengan ketua baik tuosan, aku hanya khawatir dengan luka kakek. Kau tenang saja. Luka kakekmu, ada pamanmu yang mengurusnya. Kemudian Mu Wan Wan berkata lagi, sebenarnya seharusnya pamanmu yang membantu secara sembunyi, tapi sekarang ini dia tidak bisa pergi, karena itu hanya kau yang bisa pergi. Apakah kau takut? Kata Wey Tian Yuan, aku melakukan pekerjaan apapun selalu seorang diri. Baiklah, aku pergi sekarang. Mu Wan Wan tertawa dan berkata, tidak perlu tergesa-gesa. Besok berangkat pun itu tidak terlambat. Kata Wey Tian Yuan, benar juga, sesudah kita beres-beres dengan kakek, baru aku akan pergi. Kian Ran tertidur di atas punggung putranya karena Kileming takut ayahnya akan mengalami perubahan. Dia sengaja menotok urat tidur ayahnya supaya ayahnya bisa tidur dengan nyenyak dan beristirahat. Kata Kileming, Tian Yuan, kau tenang saja, kakekmu biar aku yang mengurusnya. Lebih baik kau sekarang turun gunung, besok aku akan mencari kesempatan agar nona sangguan dan kau bisa bertemu. Tiba-tiba Mu Wan Wan teringat sesuatu, dia bertanya kepada Wey Tian Yuan, tadi kakek pada saat bertemu denganku, langsung. Mengatakan bukan kau, apa arti dari kata-kata ini? Sebelum dia bertemu dengan Bibi, dia mengira kau lah yang telah membunuh Pamanding. Kata Mu Wan Wan, aku juga pernah dengar bahwa Dingbo dibunuh oleh seseorang, tapi mengapa kakekmu mencurigai ku? Apakah pembunuh itu mirip denganku? Benar, kakek melihat sendiri kedua perempuan itu yang membunuh Dingbo. Yang satu mirip dengan nona sangguan, tapi terakhir kakek mengatakan dia tidak begitu mirip. Yang satu lagi sangat mirip, boleh dikatakan hampir sama. Tanya Mu Wan Wan, mengapa kakek begitu melihatku segera tahu bahwa dia salah? Menurut kakek, orang yang memalsukanmu usianya lebih tua darimu. Segera Mu Wan Wan menjadi curiga, usianya lebih tua, tapi dia berani menyamar menjadi diriku, itu sangat tidak mudah. Wajah bisa dipalsukan tetapi ilmu silap dan ilmu meringankan tubuh dengan care apa dia bisa memalsukannya? Benar, dua hari yang lalu sewaktu aku dan Fei Feng naik gunung sempat bertemu dengan perempuan itu. Waktu itu aku tidak bisa lihat dengan jelas tapi aku yakin denganmu, hanya saja aku merasa aneh. Aku mengira dia adalah kakakmu tapi Fei Feng mengatakan bahwa usianya lebih tua dari kakakmu. Untung dia bisa melihatnya dengan jelas. Sesudah Mu Wan Wan mendengar cerita Wei Tianyuan, dia berpikir dan berteriak, celaka. Apa yang celaka? Aku ingat pada seseorang, siapakah dia? Jawab Mu Wan Wan, tapi itu pun belum pasti. Sekarang aku akan mencari dia, nanti aku akan ceritakan padamu. Dalam hati Mu Tianyuan berpikir, Kun Lun San begitu luas bagaimana kau bisa bertemunya? Ilmu silat siluman itu berada di atas bibimu. Sepertinya Kileming sudah tahu siapa orang itu. Dia berkata, Wan Wan, bukan kau tidak bisa bertemu dengan dia, tapi aku takut. Apakah kau takut aku akan kalah darinya? Tidak perlu merasa khawatir, aku yakin dia tidak akan bisa melukaiku. Kata Kileming, tapi hal ini sangat sulit tidak bisa menjamin tidak melukai siapa-siapa. Tidak perlu merasa khawatir, aku tidak akan keterlaluan dalam melakukannya. Kata Kileming, baik, pergilah. Kita harus tahu asal-usulnya. Mu Wan Wan sudah pergi, Wai Tian Yuan masih tidak mengerti dia merasa aneh. Dia tidak tahu siapa yang mereka maksud juga tidak tahu apa yang mereka omongkan. Tidak boleh ingin tahu mengenai masalah pribadi orang lain. Ini adalah aturan persilatan biarpun ada hubungan paman dan keponakan. Dan tadi juga Mu Wan Wan mengatakan setelah dia kembali dari sana, dia akan menceritakan semuanya karena itu Wai Tian Yuan tidak ingin banyak bertanya. Dia hanya bertanya, Paman, mengapa kau tahu Wibi pasti akan bertemu dengan orang itu? Jawab Kileming, jika aku tidak salah menebak, kedua penjahat tadi juga berada di bawah pimpinan orang ini, hanya saja orang ini tidak mau muncul. Wai Tian Yuan tahu orang yang dimaksud oleh pamannya adalah seorang perempuan, dia menebak sendiri, apakah dia adalah ketua baik tuosan? Jika dia memang ketua baik tuosan, mengapa Mu Wan Wan begitu yakin orang itu tidak akan melukai dia? Jika bukan ketua baik tuosan, mengapa dia bisa mengatur dua orang anak buah baik tuosan? Walaupun dia tidak tahu siapa orang yang dimaksud itu, tapi dia tahu Mu Wan Wan pasti bisa mencari orang itu hingga dapat dua anak buah baik tuosan, Nang Gong Xi dan Wu Ying yang harus mengantar Ye U Wen Hao pulang dan keadaan Ye U Wen Hao sekarang ilmu silatnya sudah dimusnahkan oleh Kileming. Dia tidak dapat berjalan dengan cepat, Mu Wan Wan pasti bisa segera menyusul mereka. Jika sudah menyusul mereka, dari mulut mereka akan segera diketahui mengenai keberadaan orang itu. Tanya Kileming, Tian Yuan, kau sedang memikirkan apa aku berharap kakek cepat sembuh. Kau tidak perlu berpikir apa-apa, tapi aku memikirkan putriku. Tian Yuan aku ingin bertanya sesuatu. Weib Tian Yuan kaget, apa yang akan ditanyakan oleh Paman pasti ada hubungannya dengan adik seperguruan. Benar saja Kileming bertanya, apakah Diang Zhou kau pemah bertemu dengan adik seperguruanmu? Pernah. Kileming bertanya, apakah semenjak meninggalkan Yang Zhou kau selalu bersama-sama dengan sangguan Feng Ifeng? Benar. Kata Kileming, aku mendapat kabar, entah benar atau tidak tapi menurutku mungkin ini palsu. Aku ingin bertanya supaya bisa ada jawaban pasti. Weib Tian Yuan merasa aneh dan bertanya, mengapa Paman bicara begitu aneh, ini tidak seperti biasanya, apakah dia ingin memarahiku karena putrinya? Paman katakanlah. Katanya Nona Sangguan sudah melukai putriku, apakah ini benar? Weib Tian Yuan meloncat dan menjawab, tidak, siapa yang mengatakan seperti itu? Kata Senggong Bao. Kata Weib Tian Yuan, kata-kata Senggong Bao tidak boleh dipercaya. Dia selalu membuat gosip di dunia persilatan, apakah Paman tidak tahu mengenai sifat Senggong Bao? Kata Kileming, tadinya aku tidak percaya, tapi dalam hati aku merasa sedikit curiga. Paman, aku selalu bersama V.I. Feng, jika terjadi hal seperti itu, masa aku tidak mencegahnya melukai adik seperguruan? Aku tidak curiga kau akan mendukung V.I. Feng bila dia ingin melukai adikmu. Kata Weib Tian Yuan, karena itu kau bertanya apakah aku selalu bersama dengan V.I. Feng? Paman, apakah kau curiga kepada Nona V.I. Feng dengan alasan apa dia harus melukai adik? Kau jangan curiga, aku hanya mengulangi kata-kata dan Senggong Bao. Bukan berarti aku setuju atau percaya begitu saja kepada kata-katanya. Baiklah Paman, katakanlah apa yang sudah dikatakan Senggong Bao. Menurut Senggong Bao, Nona Sangguan demi mendapatkan dirimu, dia ingin membasmi musuh cintanya. Walaupun salah membunuh itu pun tidak menjadi masalah, orang pertama menjadi korbannya adalah Jiang Sui Jun, kedua giliran putriku. Weib Tian Yuan marah dan berkata, Senggong Bao benar-benar bicara sembarangan, V.I. Feng bukan orang seperti itu. Waktu Jiang Sui Jun mati, aku tidak berada di sana tapi orang-orang di sana bisa menjadi saksi. Sesudah Jiang Sui Jun membunuh Su Zong Ye Ue, kemudian dia bunuh diri, mengapa mengatakan bahwa Nona Sangguan yang membunuh dia? Keponakan, kau jangan marah. Aku juga tahu dia sering membuat gosip, karena itu aku hanya ingin mencari tahu. Menurut Senggong Bao, Nona Sangguan dengan senjata yang sudah dibengracun melukai adikmu, untung Biksun Ye A. O. Guang dari hawasan Pai lewat kemudian mengusir V.I. Feng dan menolong adikmu. Aku pemah bertanya kepada orang lain dan katanya benar, Biksun Ye A. O. Guang pemah bersama dengan seorang perempuan yang masih muda menginap di sebuah penginapan. Mereka naik kereta dan Ye A. O. Guang memapah perempuan itu turun. Perempuan itu wajahnya pucat seperti sudah terkena racun, yang pasti orang itu tidak kenal dengan Ye A. O. Guang dan putriku. Dia hanya mengatakan Biksuni setengah bayar dan perempuan yang masih muda. Umur mereka dan wajah mereka cocok dengan kata-kata Senggong Bao. Kata We Itian Yuan, di mana tempatnya sebuah kota kecil di dekat Feng Lingdu. Kata We Itian Yuan, V.I. Feng belum pemah menggunakan senjata rahasia, apalagi senjata rahasia yang sudah diberi racun. Kalau orang itu betul, pasti adik sudah dilukai orang lain. Kota Feng Lingdu adalah kearah hawasan, mungkin Biksuni Ye A. O. Guang mengantar adik ke hawasan untuk beristirahat dan berobat karena Ye A. O. Guang adalah ahli racun. Paman boleh tenang jika masalah di sini sudah beres, kita sama-sama pergi ke hawasan dan bertanya kepada Biksuni Ye A. O. Guang. Kita akan tahu cerita yang sebenarnya. Kile Ming mengangguk juga menarik nafas, dia berkata, terhadap anak Ye U, aku belum pernah menjalankan tugas sebagai seorang ayah, ini betul-betul memalukan. Aku bukan takut Ye A. O. Guang tidak bisa mengobati dia, aku takut dia tidak mau mengakui aku sebagai ayahnya. Kata We Itian Yuan, perasaannya sangat aneh, aku kira adik pasti mengerti tentang hal ini. Dia akan memaafkanmu. Ibunya berada di keluarga Chiu, apakah dia baik? Baik. Baik. Paman Chiu sangat baik kepada adik. Ada satu kabar gembira yang ingin ku sampaikan. Apakah ini mengenai anak Ye U dan Chiu Tian Su, aku sudah tahu tentang ini. Apakah Paman setuju dengan pernikahan mereka? Jawab Kile Ming, persilisihan di antara aku dan Chiu Tian Su, aku tidak akan kututup-tutupi di depanmu, tadinya aku masih canggung kepada Chiu King Song. Tapi untuk pernikahan ini, bibimu yang rajin mencomblangi, aku merasa bibimu betul juga, setelah menjadi besan ketidah harmonisan akan menghilang di antara kami. Aku sudah mengerti tentang hal ini, biarlah bibimu dan nona sangguan yang menjadi makcomblang. Wei Tian Yuan merasa aneh, aku mengira karena adik Ye U dan Chiu Tian Su selalu bersama dan dengan sendirinya mereka jadi saling mencintai, temi-tetak ada faktor dari luar membuatnya seperti ini. Seifeng ikut campur, mengapa dia tidak pemah bicara kepadaku mengenai hal ini? Kata Kile Ming, aku takut kakek tidak setuju dengan hal ini, kata Wei Tian Yuan, kakek sangat menghormati Chiu King Song. Dia juga menyayangi dan selalu melindungi Chiu Tian Su. Pada saat Chiu Tian Su terkena jarum Jin Hu, kakeklah yang mengobatinya hingga sembuh. Kata Kile Ming, itu dua hal yang aku tahu, kakek menginginkan anak Ye U menikah denganmu, tapi sekarang kau sudah mempunyai nona sangguan, ayah pun sudah tahu mengenai ini. Mungkin dia tidak akan marah tapi hanya merasa tidak enak di dalam hatinya. Kata Wei Tian Yuan, ilmu silat dan ilmu sastrat Chiu Tian Su sangat lengkap dan lebih hebat dariku. Adik memilih dia itu adalah nasib baiknya. Aku percaya kakek pasti menyukai cucu menantunya ini. Semoga saja begitu, sambil berbicara mereka melewati belahan es di bawah. Kile Ming menggendong ayahnya, dia takut ayahnya gemetar, dia memegang ayahnya dengan erat. Kemudian dia mencoba memeriksa nadi tangan ayahnya. Dia menunduk seperti berpikir. Wei Tian Yuan kaget dan bertanya, apakah penyakit kakek mengalami perubahan? Tidak, nadinya normal tapi, tapi apa? Jawab Kile Ming, dia sudah berumur. Waktu penyembuhannya akan lebih panjang dari yang aku perkirakan. Kata Wei Tian Yuan, kakek sudah makan obat yang hiwan dari keluarga sangguan. Jika bisa mendapat seperti obat itu lagi, tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu dan berteriak, aku baru ingat. Lanjut Wei Tian Yuan, obat keluarga Chiu yaitu Bao Zhen Zhao Wan. Kile Ming tertawa kecut dan berkata, dari Yang Zhao ke sini memerlukan waktu paling sedikit harus berjalan selama satu bulan. Kata Wei Tian Yuan, keluarga Chiu pun sudah pergi meninggalkan Yang Zhao. Mereka pergi kemana? Mereka meninggalkan rumah untuk menghindari musibah. Karena cepat-cepat meninggalkan Yang Zhao, mereka juga tidak memiliki rencana pasti akan pergi kemana. Tapi sepertinya mereka akan meninggalkan Jiangnan. Apakah anak Ye Wu ikut bersama mereka? Lanjut Kile Ming, mereka meninggalkan Jiangnan, apakah mereka akan ke tempat ini? Dia berpikir, apakah anak Ye Wu dan Chiu Tian Su akan pulang? Jika dia pulang ke rumah kemungkinan dia akan datang bersama. Chiu Tian Su untuk mencari kakek ke sini. Wei Tian Yuan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh paman gurunya. Dia ingin mendapatkan obat keluarga Chiu, di samping itu, dia juga ingin bertemu dengan putrinya. Dalam hati Wei Tian Yuan juga menarik nefas, dia tidak berani memberitahu bahwa Ding Bo Pemah menyuruh Su Ye Wu pulang, tapi Su Ye Wu sudah memastikan baru tahun depan pulang bersama ibunya. Wei Tian Yuan mengiraki Su Ye Wu dan Chiu Tian Su tidak akan ke sini karena mereka tidak pulang ke keluarga Ki, juga tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam keluarga Ki. Atau bahkan ke sini untuk mencari kakek. Ternyata dia salah. Chiu Tian Su dan Ki Su Ye Wu sudah pulang ke keluarga Ki dan Chiu Tian Su sekarang berada di Gunung Kun Lun. Sekarang Chiu Tian Su saat ini juga sedang memikirkan Wei Tian Yuan, Wei Tian Yuan pemasalah paham kepadaku, tapi sekarang dia sudah mempunyai nona sangguan. Kesalahpahaman ini sudah seharusnya hilang. Nona sangguan pemah menolongku dan aku berhutang budi kepadanya. Aku harus berterima kasih kepada mereka. Yang pasti dia datang ke Kun Lun San bukan untuk berterima kasih. Hari itu di keluarga Ki, di kediaman Ki dia terkena racun orang-orang baik Tuo San. Sebelum pingsan, dia hanya ingat Ye Wu Ksu Zi dan Bao Ling Hui menggotongnya masuk ke sebuah kereta kuda. Terakhir dia baru tahu bahwa hari itu secara kebetulan mereka bertemu dengan Bik Sun Ye Aoguang dan muridnya yang menjadi orang biasa, yaitu King Luan. Karena pertolongan mereka Nyawa Dia dan Su Ye Wu tertolong. Karena racun yang mereka isap sangat berat dan harus memakan waktu yang panjang untuk berobat maka Ye Aoguang membawa Su Ye Wu pulang ke kawasan. Tapi Tsu Tiansu sendiri dirawat oleh murid Ye Aoguang, King Luan. Ye Wu Ksu Zi menemukan surat yang ditinggalkan Ki Yan Ran di kediaman Ki. Isinya sangat sederhana, hanya memberitahu Itian Yuan bahwa demi membalas dendam Ding Bo, dia keluar rumah. Ding Bo dibunuh oleh orang-orang Baituosan. Ye Wu Ksu Zi dan muridnya juga King Luan mengira kalau Ki Yan Ran akan membalas dendam Ding Bo, maka dia pasti akan pergi ke Baituosan. King Luan mencari Ding Bo karena ingin tahu mengenai keberadaan keluarganya. Ding Bo sudah meninggal, dia hanya bisa bertanya kepada Ki Yan Ran. Ye Wu Ksu Zi juga berpikir Jif Caluka Tsu Tiansu sudah membaik, mereka bisa membantu Ki Yan Ran, karena itu mereka berempat bersama-sama menempuh perjalanan ke utara. Ye Wu Ksu Zi tahu maksud Ye Aoguang yang menyuruh muridnya mengurus Tsu Tiansu, tapi dia juga mempunyai rencana sendiri karena itu dia menerima pengaturan Ye Aoguang begitu saja. Begitu Tsu Tiansu sadar dia sudah tahu mengenai rencana Ye Aoguang dan Tsu Tiansu merasa sangat malu. Sepanjang jalan karena King Luan merawat Tsu Tiansu dengan telatan, maka hanya dalam 6 hingga 7 hari luka Tsu Tiansu sudah sembuh. Anehnya King Luan malah bersikap sangat dingin kepada Tsu Tiansu. Sepanjang perjalanan dia diam terus, dia hanya berbicara kepada Bao Ling Hui. Supaya tidak dicurigai, King Luan sengaja mendekati Bao Ling Hui dan tidak berbicara dengan Tsu Tiansu. Hari ke-8 mereka bertemu dengan seseorang yang mereka kenal. Orang itu adalah bawahan Sang Guan Yunlong, bernama Sen Hong. Dia diperintahkan oleh tuannya ke Yang Zou untuk mencari nonanya. Sewaktu terjadi keributan di keluarga Tsu, dia pun berada di sana. Tsu Tiansu merasa aneh dan bertanya, Bukankah kau bersama dengan nonamu sudah meninggalkan Yang Zou? Nonamu, kemana? Jawab Sen Hong, nona dan Wei Tian Yuan sudah pulang. Ternyata begitu turun dari hawasan, Sen Hong berpisah dengan mereka. Dia masih ada pekerjaan yang sudah dipesan oleh tuannya. Tugasnya adalah menghubungi tiga ketua perkumpulan. Dalam tugas itu dia sudah mengetahui rencana busuk Ghefutian. Tiga belas ketua, sebelas ketua sudah terima perintah Ghefutian dan mereka sudah berangkat ke Kunlunsan. Dua ketua lagi karena tidak ingin ikut berkumpul, mereka memberitahu rencana busuk Ghefutian kepada Sen Hong. Dua ketua ini juga tidak tahu semua rencana Ghefutian, hanya tahu Ghefutian sudah mengkhianati ketua mereka. Karena itu Sen Hong dengan cepat kembali ke Kunlunsan. Yeuk Su Zi juga mengenal Sen Hong. Sesudah makan malam. Mereka berdua beralasan melihat keadaan supaya memudahkan keberangkatan esok hari. Mereka berdua keluar dari tenda. Karena Ghefutian Su sudah tertidur lama dan merasa lebih sehat, maka dia juga keluar tenda, tidak sengaja terdengar pembicaraan mereka. Karena mereka sedang membicarakan dirinya. Kata Yeuk Su Zi, Yeo Guang ingin menjodohkan Ghefutian Su dengan King Luan, tapi aku lebih suka King Luan menikah dengan muridku. Setelah Ghefutian Su mendengar semua itu, dia baru tahu ternyata Yeuk Su Zi mempunyai rencana lain. Sen Hong tertawa terbahak-bahak dan berkata, ternyata Bik Su Ni pun menggunakan Care ini. Kata Sen Hong lagi, Nonaku pun dengan Care ini mencomblangi orang lain, tapi Nonaku menggunakan teknik lebih tinggi dari Yeo Guang. Tanya Yeuk Su Zi, dia mencomblangi siapa? Jawab Sen Hong, kau tentu bisa menebaknya, dia mencomblangi Kisu Yeo dan Chiu Tiansu. Kata Yeuk Su Zi, apakah kau bisa menjelaskannya kepadaku? Kata Sen Hong, sewaktu Chiu Tiansu berada di BS Jing dia pemah terkena senjata beracun milik Yeo Wen Hao. Tempat kejadiannya adalah di rumah Nonaku. Tepat sewaktu dia terkena jarum beracun, Nona kembali ke rumah. Sebenarnya Nona bisa menolong Chiu Tiansu tapi tidak menyerahkan tugas ini kepada Kisu Yeo. Tanya Yeuk Su Zi, apakah Kisu Yeo pun berada di sana? Benar. Sebelum Chiu Tiansu terkena racun, dia sudah pingsan. Nonaku M memindahkan MRKKESE buah KUWIL TU ADAN M meninggalkan obat penawar. Karena Chiu Tiansu terkena racun lebih ringan, dia lebih cepat sembuh. Untuk merawat Kisu Yeo terpaksa harus dia yang melakukannya. Dalam hati Chiu Tiansu tertawa kecut, aku benar-benar bodoh, ternyata Fei Feng adalah dewa penolongku. Kemudian dia berpikir lagi, walaupun dia tidak mencomblangi, aku tetap akan menyukai adik Yeo. Kata Senhong, mungkin Nona dan Wei Tian Yuan sudah pulang ke Kunlun San, apakah kau mau menitip pesan menyuruh Wei Tian Yuan ke Bai Tuosan menemui kakeknya? Tidak perlu, aku dan Kian Ran bergabung pun pasti bisa mengalahkan ketua Bai Tuosan. Jika sudah beres kita akan pergi ke Ksingsu Hai mengunjungi tuanmu. C. Rahasia yang tak ingin dibongkar. Kata Senhong, ada suatu kabar, apakah kakak sudah tahu kabar tentang apa? Ilmu silat Kileming sudah pulih kembali. Tanya Yeo Ksu Zi lagi, kalau begitu, apa yang akan terjadi? Kileming sudah pulih, dia akan membantu ayahnya membalas dendam. Mungkin sekarang dia sudah berada di Bai Tuosan. Kata Yeo Ksu Zi, bukankah itu lebih baik? Ilmu silat Kileming lebih hebat dari ayahnya. Bila ada dia di samping ayahnya, aku merasa yakin kita bisa menang dari ketua Bai Tuosan. Ilmu silat putranya sudah piluh, ayahnya pun pasti akan senang tapi bagi kalian mungkin ini tidak sama. Yeo Ksu Zi tertawa kecut dan berkata, apakah kau takut Kileming masih dendam kepadaku? Perselisihan antara aku dan dia sudah dibereskan. Kata Senhong, bukan dendam kepadamu, tapi aku takut dia tidak suka bertemu dengan Ciu Tiansu. Apakah dia tidak suka Ciu Tiansu menjadi menantunya aku tidak berani mengatakannya. Kata Yeo Ksu Zi, yang aku dengar malah sebaliknya, katanya dia sudah menuruti kata-kata istrinya, Ye In Hu, dan sudah setuju berbesan deng nak keluarga Ciu. Kata Senhong, semua hal akan berubah. Belum tentu Kileming ingin Ciu Tiansu menjadi menantu, melainkan Ciu Tiansu bila sudah tiba di Bai Tuosan tidak ingin lagi menjadi menantu Kileming. Di tempar lain Ciu Tiansu ingin tertawa, apa sebabnya? Apakah kau lebih mengerti aku dari diriku sendiri? Ye Uksu Zi terpaku dan bertanya, kata-katamu sangat aneh, ada apa sebenarnya? Jawab Senhong, karena di Bai Tuosan tersimpan sebuah rahasia. Rahasia itu jika diketahui oleh Ciu Tiansu mungkin hatinya akan berubah karena itu Kileming tidak suka bertemu. Dengan Ciu Tiansu di Bai Tuosan. Kata Ye Uksu Zi, rahasia apakah itu, bisakah kau beritahu kepadaku? Aku sudah terlalu banyak berkata-kata, kau pun akan ke Bai Tuosan, nanti kau boleh bertanya kepada suami istri Kileming. Sebaiknya jangan ada Ciu Tiansu pada saat bertanya. Kata-katamu semakin membuatku aneh. Jika Kileming tidak mau memberitahu, apakah istrinya akan memberitahu hal ini kepadaku? Kakak, dengar-dengar katanya kau sangat pandai bermain catur. Ye Uksu Zi tertegur dan bertanya, apa hubungannya semua ini dengan bermain catur? Jawab Senhong, jika bermain catur, kadang-kadang terjadi permainan yang rumit dan dalam permainan catur jarang terjadi seri, apakah ini benar? Kata Ye Uksu Zi, benar, 100 kali main catur jarang mendapatkan 1 kali permainan seri tapi ini. Senhong berkata, ada pet patah mengatakan, pemainnya bingung, yang berada di sisi malah dapat melihatnya dengan sangat jelas situasinya. Begitu terjadi permainan yang rumit, jika ada seseorang yang pintar membantu bermain catur dan memberitahu, maka kedua pecatur ini tidak akan kebingungan. Ye Uksu Zi seperti sedikit mengerti apa yang dimaksud oleh Senhong, dia berkata lagi, apakah keinginan Nyonyaki dalam permainan catur kali ini, hasilnya adalah seri? Benar, karena sekarang ini permainan catur sedang dalam keadaan menentukan. Nyonyaki memberitahu rahasia ini kepadamu berarti membiarkan kau yang berada di sisi melihatnya, juga berharap kau memberi petunjuk sehingga membuat kedua pihak mendapatkan hasil seri. Kata Ye Uksu Zi, biasanya orang yang bermain catur, tidak senang bila orang memberi petunjuk, bisa-bisa malah mengusir orang yang cerwet itu. Kata Senhong, harus dilihat siapa yang di pinggirnya itu kau menganggap akulah yang paling cocok melakoni peran ini aku pikir itu benar. Pertama, kau tidak bermain catur. Kedua, kau dan orang yang bermain catur itu mempunyai hubungan erat. Hati Ye Uksu Zi tergerak dan bertanya, apakah kedua pihak itu, kecuali pecatur juga masih ada orang lain? Kau benar, kecuali kedua pecatur ini, mungkin masih ada pihak ketiga. Mungkin juga ada orang yang mempunyai hubungan dengan kedua pecatur ini. Dalam hati Tsu Tiansu berpikir, semakin mendengar perkataan mereka, aku semakin bingung. Mengapa permainan catur begitu rumit dan membingun GK'an? Tapi Ye Uksu Zi mengerti apa yang dimaksud oleh Senhong. Dia berkata, apakah aku dan kedua pecatur ini saling kenal dan mereka tak lain adalah temanku? Benar, kemungkinan malah teman baikmu. Aku mengira yang bermain catur pasti bukan seorang biksu atau biksuni. Teman baikku adalah Chu King Song. Apakah yang mati diperhitungkan juga? Ya, diperhitungkan juga. Adik seperguruan Chu King Song sebelum meninggal adalah teman baikku juga. Lalu siapa lagi pihak ketiga yang dimaksud Senhong tersenyum tapi tidak menjawab? Ye Uksu Zi melihat dia tertawa dengan aneh dan tiba-tiba dia teringat. Dia berkata, tidak bertarung, tidak pernah kenal, ini adalah pihak ketiga. Jika dia adalah temanku, dia adalah keluarga Ki. Kata Senhong tersenyum, jika biksu menebak seperti itu, silakan saja. Apakah benar atau salah aku pun tidak tahu, ingin menjawabnya pun tidak mungkin. Maaf, aku hanya bisa bercerita sampai di sini, jika diteruskan aku akan melanggar aturan dari Nona. Walaupun dia tidak berani menjawab tapi dari kata-katanya dapat diketahui bahwa tebakan Ye Uksu Zi sudah benar. Tidak sengaja Chu Tian Sum mendengar percakapan mereka. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan, dia kembali lagi ketendanya tapi tidak bisa tidur. Dia menyimpulkan pikiran yang kacau dan data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Pertama, rahasia ini berhubungan dengan tiga pihak. Kedua, Ye Uksu Zi dengan orang-orang tiga pihak ini mempunyai hubungan erat. Ketiga, teman baik Ye Uksu Zi adalah ayah dan paman guru. Dari kata-kata Sen Hong, dia sudah tahu kedua pihak itu bukan ayah dan paman gurunya. Keempat, kemungkinan keluarga Ki juga termasuk ke dalamnya, tapi ini belum terbukti. Keluarga Chu, jika bukan ayahku, hanya aku dan adikku, tapi mendengar kata-kata mereka sepertinya yang dimaksud adalah aku aneh. Dibai Tuosan ada rahasia apa? Apa hubungannya dengan kupikir Chu Tian Su? Dia benar-benar tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi dari kata-kata Sen Hong sepertinya yang paling tahu semua rahasia ini adalah Fi Feng. Pertama, dia mempunyai banyak pertanyaan belum terjawab. Kedua, dia merasa canggung terhadap King Luan. Ketiga, dia ingin berterima kasih kepada Fi Feng karena sudah menolongnya dan ingin bertemu dengan Wei Tian Yuan. Dia mengambil keputusan bahwa dia tidak akan ikut dengan mereka ke Bae Tuosan tapi ikut dengan Sen Hong pulang ke Xing Su Hai. Hari kemudian karena Ye Uksu Zi merasa dia sudah sembuh, dengan senang dia mengizinkannya. Dia dan Sen Hong sepanjang jalan selalu bersama-sama. Chu Tian Su tahu aturan dunia persilatan yaitu dia tidak akan menanyakan rahasia yang dibicarakan Sen Hong kepada Ye Uksu Zi. Hari ini mereka sudah sampai di Kunlunsan, tiba-tiba ada dua orang sedang menggotong tandu. Menuruni gunung selangkah demi selangkah, mereka berjalan dengan tenang sepertinya tidak perlu berjalan cepat. Tapi hanya sekejap sudah melihat jelas siapa orang-orang tersebut. Chu Tian Su kaget dan berkata, ilmu silat mereka berdua sangat tinggi, berjalan di gunung es jika tidak berhati-hati maka akan terpeleset jatuh. Jika ilmu meringankan tubuh mereka tinggi, maka akan sangat mudah berjalan di gunung es layaknya berjalan di tanah biasa. Chu Tian Su dan Sen Hong adalah pesilat, begitu melihat kera mereka berjalan saja mereka sudah merasa kaget. Orang yang menggotong tandu semakin mendekat. Tiba-tiba Sen Hong berkata, bukan orang golongan kami. Tapi kedua orang itu sudah melihat mereka, segera mereka berhenti dan meletakkan tandu. Pemuda yang berada di dalam tandu, bangun kemudian duduk. Kali ini mereka benar-benar bertemu dengan musuh. Pemuda itu tertawa dingin dan berkata, orang bermarga Chu, kau belum mati, masih berani datang kesini? Chu Tian Su juga marah, kau pasti tidak menyangka akan bertemu denganku di sini. Kau masih mempunyai berapa buah jarum beracun lagi, ayo keluarkan semua. Aku sedang mencarimu. Untuk membuat perhitungan. Ternyata pemuda yang berada di dalam tandu tak lain adalah putra ketua baik tuosan, Ye U Wen Hao. Yang menggotong tandu adalah Nan Gong Xi dan Wu Ying Yan. Ilmu silat Ye U Wen Hao sudah dimusnahkan oleh Kileming, jika hanya berjalan masih bisa tapi untuk bertarung dia tidak mampu. Dia tidak ingin Chu Tian Su tahu rahasia ini maka dia berkata, untuk menghajarmu tidak perlu aku yang turun tangan, kalian berdua, ini adalah kesempatan untuk menebus kesalahan kalian. Cepat hajar dia. Di Kun Lun San, Nan Gong Xi dan Wu Ying yang sudah dikalahkan, apalagi tuon muda mereka ilmu silatnya sudah dimusnahkan. Apa yang harus mereka laporkan kepada ketua mereka? Sekarang begitu mendengar perintah tuon muda segera mereka menjawab, turut perintah. Nan Gong Xi mengenal Sen Hong. Sen Hong membentak, mengapa kalian datang ke Kun Lun San? Nan Gong Xi tertawa dan berkata, kau tanyakan saja kepada Ghe Futian. Aku beritahu hal ini kepadamu, jangan campur tangan jika tidak tuon muda kami tidak akan melepaskanmu. Tuah barumu, Ghe Futian juga tidak akan melepaskanmu. Dia sengaja mengatakan Ghe Futian menggantikan posisi Sang Guan Yun Long supaya semangat bertarung Sen Hong patah. Walaupun Sen Hong kaget mendengarnya, keterkejutannya berubah menjadi kemarahan. Dia terpaku kemudian dan membentak, aku akan bertarung hingga mati dengan kalian, suaranya seperti guntur, tangan seperti petir, benar-benar siap bertarung sampai mati. Wu Ying yang maju ke depan dan berkata, kakak Nan Gong, aku ingin mencoba desuai BSOU milik Tuon Sen. Nan Gong Xi juga berkata, aku juga ingin melihat totokan keluarga Chiw yang terkenal, kita bertukar posisi. Chiw Tian Su dan Nan Gong Xi sama-sama memakai panguan bi. Pan Guan Bi milik Chiw Tian Su panjangnya 1.5 meter 1 inci. Pan Guan Bi Nan Gong Xi lebih pendek hanya 1 meter 4 inci. Sama-sama Pan Guan Bi tapi kera pemakaiannya tidak sama. Nan Gong Xi dengan kera silang memakai panguan bi, begitu menyerang tangan kiri dan tangan kanan sudah bergerak menotok. Chiw Tian Su membentak, ternyata adalah pan Guan Bi yang menotok 4 titik sekaligus, tapi sayang ilmu silatmu belum terlatih dengan sempurna. Empat pena saling beradu, mengeluarkan suara yang menggetarkan gendang telinga. Dengan dingin Nan Gong Xi berkata, yang mana tidak sempurna, aku ingin tahu. Setahuku kera menotok keluarga lian yang paling tinggi adalah empat pena sekaligus menotok ke 8 titik. Ternyata San Xi keluarga lian adalah keluarga yang terkenal dengan totok kanadinya. Guru Nan Gong Xi adalah ketua perkumpulan lian Zheng Hu. Dalam ilmu totok dialah yang paling sempurna. Boleh dikatakan dia sudah mendapatkan semua ilmu keluarga lian. Dia mendengar kata-kata Chiw Tian Su seperti itu. Segera dengan dingin dia berkata, empat pena menotok ke 8 titik harus dua orang bergabung, kau mengerti. Tanda petik. Kata-katanya belum habis, dia sudah melihat Chiw Tian Su mengjeleng gelengkan kepala dan seperti menertawakan dia. Tiba-tiba Nan Gong Xi teringat kepada sebuah cerita menyangkut perkumpulannya. 30 tahun yang lalu, gurunya yang bernama Lian Zheng Hu dan Paman Guru yang bernama Lian Zheng Bi bergabung melawan pesilat tangguh nomor satu dunia yang bernama Jin Siyei. Jin Siyei seorang diri bisa menotok dan mengalahkan guru dan Paman Guru. Katanya Jin Siyei dengan kedua tangan bisa memegang pena mereka, di mulut menggigit satu pena dan jari kaki menjepit satu pena. Dia mendengar cerita ini setelah berkelana di dunia persilatan tapi dia masih setengah percaya. Dia balik bertanya kepada Chiw Tian Su, apakah kau bisa memakai empat kuas sekaligus? Jawab Chiw Tian Su, aku tidak bisa, tapi ilmu totok keluarga Chiw tidak perlu memakai banyak pena. Hanya ilmu ku belum sempurna, bila sudah sempurna satu pena pun sudah cukup, tiba-tiba penanya sudah berubah menjadi beribu-ribu bayangan. Kerok yang aneh ini membuat Nan Gong Xi sulit menebak gerakan berikutnya dari Chiw Tian Su. Nan Gong Xi memuji, benar-benar pena sakti yang tidak ada duanya di dunia ini, tapi kau belum tentu bisa mengalahkanku. Kata-kata ini bukan sekedar romong kosong, walaupun dua kuas menotok empat titik tidak bisa menyaingi kesaktian pena Chiw Tian Su, tapi pengalaman menghadapi musuh, dia lebih berpengalaman. Apalagi tenaganya pun lebih tinggi dari Chiw Tian Su. Pena Chiw Tian Su lebih panjang empat ici, seharusnya lebih banyak keuntungan tapi karena tenaga kurang, kelebihan ini tidak terlihat. Sebaliknya pena Nan Gong Xi yang lebih pendek, bisa terlihat kelebihannya. Pena Chiw Tian Su yang aneh dan berubah-ubah beradu dengan pena Nan Gong Xi yang kejam dan ganas. Empat pena beradu, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Seng Hang dan Wu Ying yang juga bertarung dengan sengit. Ilmu silat Seng Hang adalah ilmu silat Das Wai Be So, ilmu silat Wu Ying yang adalah jurus Cakarelang. Kedua pihak menggunakan ilmu silat bertenaga yang keras. Waktu menunjukkan sudah hampir habis setengah batang dupa yang dibakar. Chiw Tian Su dan Nan Gong Xi masih saling menyerang juga saling bertahan. Kelihatannya mereka belum merasa lelah, sebaliknya Seng Hang dan Wu Ying yang sudah mulai berkeringat dan lelah. Seng Hang membentak, aku akan bertarung denganmu sampai mati, terdengar Feng keempat telapak tangan saling beradu, kedua-duanya tidak menarik kembali telapak masing-masing, jika sudah begitu pasti tenaga yang besar yang akan menang. Tapi mereka berdua memiliki tenaga sama dan masing-masing tidak mau mundur sedikitpun. Ye Wu Wen Hao yang berada di pinggir melihat kesempatan muncul. Segera dia mengeluarkan jarum beracun, lalu disentilnya tiga batang jarum beracun kemudian dilempar ke Chiw Tian Su, tiga batang lagi dilempar ke arah Seng Hang. Ilmu silatnya sudah dimusnahkan tapi tenaga untuk melempar senjata rahasia masih ada dan masih bisa tepat mengenai sasaran. Chiw Tian Su dan Nan Gong Xi sedang bertarung dengan ketat. Nan Gong Xi maju terus dan pena Chiw Tian Su berputar-putar seperti naga berenang. Jarum yang ditemak ke arah Chiw Tian Su tidak bertenaga, karena terhembus oleh angin pena segera jarum beracun itu hancur menjadi tepung. Tiga batang jarum yang dilempar ke arah Seng Hang, karena semua tenaga Seng Hang terkumpul di telapak tangannya, kedua kaki seperti kayu terpaku di tanah, dari tiga jarum beracun, hanya satu yang bisa dihindari, dua batang lagi tertusuk hingga masuk ke dalam tubuhnya. Seng Hang marah, dua telapak dikendurkan dan dia mundur tiga langkah. Dia mementak, kura-kura, aku akan membunuhmu dulu tapi Wu Ying Yang seperti bayangan mengikuti dia terus. Tangan Seng Hang tidak bisa memukul Ye Wu Wen Hao, terpaksa dia bertarung lagi dengan Wu Ying Zhang. Wu Ying Yang tahu sebelum racun itu menyebar Seng Hang akan membuat dia dan cuan mudanya terluka. Tapi Wu Ying Yang tidak ingin cepat-cepat memenangkan pertarungan ini, dia hanya membuat Seng Hang tidak bisa terlepas dari dia. Suara Seng Hang mengingatkan Chu Tian Su. Dia dan Nan Gong Xi sama kuat tapi jika ingin lepas dari Nan Gong Xi dia masih bisa. Segera dia mengeluarkan sebuah serangan yang membuat Nan Gong Xi menyambutnya kalang kabut. Pada saat itulah Chu Tian Su mendekati Ye Wu Wen Hao. Ilmu silat Ye Wu Wen Hao sudah musnah, dia ingin menghindar tapi tidak sanggup. Sebelum Chu Tian Su menangkap kakinya, dia sudah lemas karena ketakutan. Pada waktu itu juga, tiba-tiba ada pasir kuning menghembus ke arah Chu Tian Su. Chu Tian Su melihat tidak ada angin, tapi ada pasir segera dia sadar akan terjadi sesuatu. Dengan telapak tangan yang kosong dia mengeluarkan gerakan mendorong pasir ini tapi dia sudah menghisap kabut racun dan kepalanya terasa pusing. Chu Tian Su bertekad ingin mati bersama dengan Ye Wu Wen Hao. Walaupun kepalanya pusing dia tetap menyerang Ye Wu Wen Hao. Tapi Ye Wu Wen Hao sudah roboh dulu dan Pena Nan Gong Xi sudah menyerang ke belakang tubuh Chu Tian Su. Keadaan sangat berbahaya. Tiba-tiba ada seseorang menghalangi aksinya di tengah-tengah mereka. Kedatangan Mu Wen Wen sangat tepat pada waktunya. Lengan baju dikibaskan, menahan serangan Pena Chu Tian Su. Karena Chu Tian Su kenal dengan dia terpaksa berhenti. Nan Gong Xi kaget dan berkata, nyonya besar, kau, kau mengapa, kata-katanya belum habis segera badannya terasa lemas dan tidak bertenaga lagi. Sekarang dia baru melihat dengan jelas dan menarik nefas, ternyata aku salah melihat orang. Perubahan begitu tiba-tiba, Wu Ying Yang yang sedang bertarung dengan Sen Hang juga merasa kaget. Sen Hang menyerang dengan sekuat tenaga, sekaligus ingin menggulung dia. Sen Hang juga sudah kehabisan tenaga. Dia dan Wu Ying Yang sama-sama pingsan. Ye Wu Wen Hao hampir mati, dia mengiram Mu Wen Wen datang untuk menolong dia. Dia sangat senang dan berkata, terima kasih, bibi. Bocah tengik ini di. Chu Tian Su juga kaget dan senang. Dia berkata, nyonyaki, mengapa kau tidak membiarkanku? Tanda petik. Mereka berdua hanya berkata separuh, Mu Wen Wen sudah tertawa dan berkata, Tian Su, mengapa kau memanggilku nyonyaki? Walaupun Su Ye Wu bukan aku yang melahirkan, sepertinya kau harus memanggilku dengan sebutan mertua. Kemudian dia berkata kepada Ye Wu Wen Hao, dia bukan bocah tengik, dia adalah menantuku, apakah kau tahu itu? Ye Wu Wen Hao sangat terkejut. Chu Tian Su sudah menghisap sedikit kabut racun. Kepala semakin terasa pusing dan penglihatannya semakin kabur. Yang didengar dari kata-kata Mu Wen Wen hanya yang terakhirnya itu, keponakan dari kakak biarpun tidak sedekat menantu, tapi dia sudah dimusnahkan ilmu silatnya. Walaupun tidak memandang masih keluarga, aku pun tidak mengijankanmu membunuh dia. Di antara mereka berempat, tiga orang sudah pingsan. Yang tidak pingsan hanya Nan Gong Si, dia mempunyai ilmu paling tinggi. Tapi tenaga dalamnya pun tidak bisa keluar. Tadi kau memanggilku apa? Tanya Mu Wen Wen. Tiba-tiba ada suara yang menyahut, Mu Wen Wen, kau harus tahu dia memanggil siapa. Benar, akulah orang yang berada di belakang mereka. Jika kau mau menyusahkan mereka, hadapi aku dulu. Y.I.N.H. palsu dan Y.I.N.H. asli muncul bersamaan. Benar salah, benci sayang, semua bercampur. Apa yang akan terjadi?